Pernah sebut Yahya Waloni duluan masuk surga akan kadoa Abdul Somad kali ini manjur ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Kabar dilarikannya Yahya Waloni ke rumah sakit setelah belum lama ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dugaan kasus penisahan agama membuat munculnya kembali tayangan lama yang berisi pengakuan Abdul Somad mengenai sosok mu'alaf kontroversial tersebut Ya tayangan berisi pengakuan Abdul Somad ini memang video lama karena dimunculkan pada 2018 lalu tapi kini kembali viral yang bermula dari pengakuan Somad bahwa dirinya mengagumi sosok Yahya Waloni yang disebutnya 1. Sosok pendakwah yang bertakwa 2. Mengalami perjalanan spiritual yang menarik karena terlahir sebagai non muslim 3. Meninggalkan jabatan duniawi sebagai rektor katanya Somad 4. Mendapatkan kesempatan bagus sebagai manusia karena dosanya dimulai dari nol ketika baru saja pindah agama Poin terakhir rasanya saya tidak perlu menambahkan dengan banyak catatan lanjutan daripada nanti dianggap keliru meski dari sudut pandang keyakinan saya poin nomor 4 itu sangat tidak cocok bahkan terkesan ah tidak jadilah saya teruskan simbulkan sendiri saja saya lebih tertarik mengulas bagian komentar yang ini di mana kutipan selengkapnya bisa siwador selihat di laman suara.com dia berkata maka Yahya Waloni bersih sebersih-bersihnya karena dimulai dari nol dosa kalau was ini kan lapendos, laki-laki penuh dosa Yahya Waloni lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad satu sisi saya tidak akan mengulas dari sisi keyakinan Abdul Somad mengenai siapa yang duluan masuk surga karena hal itu setahu saya adalah kedaulatan Tuhan untuk menentukan takdir manusia siapa yang dipanggil pulang lebih dulu kita tahu kan kalau urusan kematian ini tidak akan berlaku siapa yang lahir lebih dulu pasti akan meninggal lebih dulu terlebih pada kondisi pandemi covid seperti saat ini di mana panggilan meninggalkan dunia semakin tidak kenal usia juga tak kenal status sosial dan pangkat seseorang termasuk pangkat yang terkait dengan keagamaan buktinya sudah banyak, tak perlu saya sebutkan semuanya ya kan terkait pengakuan somad yang kembali viral bagi mereka yang tidak cermat dan jago menyimpulkan informasi berita hanya dengan membaca judulnya pasti akan terkecoh dan menyangka bahwa Yahya Waloni sedang dipersilakan berangkat duluan oleh Abdul Somad kesimpulan yang terkesan ngawur tetapi mungkin sekali bisa muncul baca saja komentar-komentar terkait berita ini kalau si Waters misalnya kurang yakin padahal kan maksud dari Abdul Somad tadi bisa saja berarti ketika kelak nanti mereka berdua ikutan baris di pengadilan akhirat maka Yahya Waloni akan dipersilakan masuk surga duluan karena alasan-alasan yang diungkapkan oleh Abdul Somad dalam pernyataannya tadi soal siapakah yang akan meninggalkan dunia ini lebih dulu jelas kita tak akan pernah tahu belum tentu Yahya Waloni yang kini sedang dikabarkan sakit akan berangkat duluan dibandingkan dengan Abdul Somad yang kini masih terlihat bugar sekali lagi soal urusan hidup dan mati seperti ini tak ada seorang pun yang bisa menerka dan memastikan kapan waktunya akhirnya semua akan kembali pada kejerasan kita dalam mengolah suatu pemberitaan karena pada masa kini ucapannya ditayangkan beberapa tahun silam dengan mudahnya bisa kembali viral terutama kalau dianggap relevan dengan peristiwa yang kini sedang terjadi salah satu yang paling nyepik tentunya ucapan Ahok soal mereka yang dianggapnya menzolimi dirinya dalam kasus tuduhan penistan agama akan dipermalukan satu demi satu ucapan yang dianggap oleh sebagian orang memiliki kasiat dan cukup ampuh dengan nasib yang menimpa para musuh Ahok setelah ucapan itu disampaikan saat akhir persidangan pada 2017 silam hingga kini sekalipun sudah 4 tahun berselang kita pun tidak akan tahu apakah ucapan Abdul Somad akan sama kasiatnya dengan tafsiran paling mudah bahwa Yahya Waloni mungkin akan lebih dulu meninggalkan dunia ini dibandingkan dengan Abdul Somad hanya Tuhan yang tahu sepenuhnya kapan waktunya namun yang jelas kita kudu ingat bahwa doa-doa Abdul Somad tidak pernah mujarak khususnya waktu mendoakan Prabowo Subianto menjadi presiden RI bagaimana menurut anda? begitulah kura-kura Yahya Waloni kena sikat bareh skrim giliran Felix Siau dan Ustadz Somad yang diseret-seret ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo dengar suara Jiji kembali di channel TV Jurnal Karupin Mas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan bahwa Yahya Waloni ditangkap tim bareh skrim Polri Kamis 26 Agustus di kawasan Cibugur ia mengatakan bahwa penangkapan Yahya Waloni itu terkait dengan kasus dugan penistan agama terkait itu sejumlah netizen pengguna Twitter langsung mendesak pihak kepolisian untuk menangkap Ustadz Felix Siau dan Ustadz Abdul Somad dalam tulisannya ia memberikan apresiasi kinerja para kepolisian yang dengan tegas dan berani menangkap Yahya Waloni bahkan para netizen juga mengaku bahwa mereka emosi melihat cerama Yahya Waloni yang terkesan provokatif dan menghina agama lain karena itu para netizen pun memberikan sindiran kepada para pencerama agama lain seperti Felix Siau dan Ustadz yang beberapa waktu lalu juga sempat menuai kontroversi menurut akun Etresa salut berimbang bila ini benar terjadi informasinya kita sebagai rakyat jelata hanya bisa emosi yang sangat dari cerama-cerama provokatif dan mempermainkan serta mengolok-olok agama lain jangan kasih angin si Felix Siau dan kawan-kawan sebagaimana diketahui Yahya Waloni dilaporkan ke Baris Grimpolri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penista agama terhadap Injil Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut bibel itu palsu ada pun pelaporan yang mencatat namanya terdapat dalam laporan polisi nomor LP Garing B Garing 0287 Garing 4 Garing 2021 Garing Baris Grimpolri bukan hanya itu saja sekjen PKB Abdul Kadir Karding juga pernah melaporkan Yahya Waloni ke Baris Grimpolri pelaporan ini dibuat setelah Karding menonton video cerama Yahya Waloni di Youtube sebenarnya sudah agak terlambat menindaklanjuti orang ini tapi setidaknya lebih bagus daripada tidak sama sekali banyak yang berspekulasi tertangkapnya Muhammad Kece telah membuka pintu lebar-lebar bagi penangkapan Yahya Waloni kalau kalian pernah menonton video Yahya Waloni pasti akan sepakat kalau gayanya itu loh gak banget, sangat menggelikan aroganya sungguh-sungguh luar biasa bahkan beberapa kali dia terlihat tidak takut meski mengaku dilaporkan beberapa kali bahkan terkesan menantang akan tetapi ketika dia ditangkap dan digelandang ke Baris Grimpolri Yahya Waloni hanya melampaikan salam ke arah awak media ia tidak melontarkan pernyataan apapun hanya memilih diam dan masuk ke dalam gedung baris krim Kenapa diam? kemana kegarangan dan sok gaya yang selalu terlihat dalam video-video ceramahmu? apakah mulai kehilangan nyali? apakah akan menjadi seperti kebanyakan orang yang kena masalah dari macan garang sampai macan ompong? apakah dia diam karena mulai ketakutan dan panik atau mulai menyesal dan berpikir di mana tempat terdekat yang menjual materai? atau nanti akan ada sesi penyesalan sambil menetikan air mata? lebih seru kalau Yahya Waloni saat ditangkap teriak-teriak marah dan tidak kehilangan semangatnya kalau begini kan namanya kelihatan panik dan gemetar tapi apapun ceritanya Yahya Waloni kena karmanya sendiri tinggal tebak saja berapa lama dia akan menginap di penjara dan ada satu lagi yang menarik pasca tertangkapnya Muhammad Kece dan Yahya Waloni sepertinya akan ada beberapa pencerama yang pastinya mulai was-was tak perlu sebut namanya kalian pasti sudah pada tahu netizen juga banyak yang menyebut nama orang ini ada pula yang sering disebut netizen mereka ini cenderung aman meski beberapa kali bikin melundar dan semoga saja kelompok sebelah tidak menyikapi kabar ditangkapnya Yahya Waloni dengan kriminalisasi ulama kalaupun mereka mau begitu ya tetap tidak akan mengubah apapun kesan sudah jelas dia memang pantas mendapatkan ganjarannya bagaimana menurut anda?